Ada segelintiran manusia dari kalangan laki-laki Mohon bantuan ke segelintiran Bang Sajin Setelah itu Allah tambahkan Allah liputi setiap kehidupannya dengan dosa dan kerugian Na'udzubillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukiah Kali ini saya dan Ustadz Azimam sudah bersama dengan Ibu Soeharni Ibu Soeharni boleh diceritakan apa keluhan yang dirasakan Bu? Yang dirasakannya itu dari Ujung Kapi sampai Ujung Kepala itu sakit semua Kira-kira sejak kapan tuh Bu? 17 tahun yang lalu Selain merasakan sakit, apakah ada dampak yang lain yang berasakan? Kadang-kadang merasa di... Baik, Ustadz Azimam dengan keluhan Ibu Soeharni seperti itu Bagaimana tanggapan Ustadz? Kita akan lecak terlebih dahulu dengan Rukiah Syaranya Kita lihat nanti reaksi apa yang terjadi kepada beliau Tapi kalau dari cerita beliau tadi Kemungkinan ini ada gangguan-gangguan jin yang mungkin terkirim Atau dikirim oleh seseorang Tapi kita tidak mau sehuzan ke sana Sebelumnya saya mau bertanya ke Ibu Dari keluarga ada nggak yang pernah kerasukan juga? Ya pernah Ada? Ada, waktu itu tengah malam, 15.12 Tiba-tiba itu kakak masukkan maunya t***** Oh kakaknya Ibu? Iya Mudah-mudahan prosesnya kita jalanin dulu Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari Suharni Rukiah pun kami lakukan di Masjid Al Mubarakah, Bandung Ustadz memulai proses Rukiah dengan membuat air Rukiah Tetapi gelagat tubuh yang ditunjukkan oleh wanita 58 tahun ini Sudah terlihat terganggu Benar saja, begitu air Rukiah diminum Suharni pun langsung merasakan mual yang hebat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La yukannifullahu nafsan illa us'ahha Laha ma kasabat wa alaiha matasabat Rabbana la tuakhidna Semakin lama wanita yang tinggal di daerah Ciumbelet, Kota Bandung ini Sulit untuk mengontrol tubuhnya Beberapa bagian pada badan Suharni merasa sakit dan tak bisa digerakkan Selain itu, jin yang merasa terganggu juga melontarkan kata-kata kasar Kepada Ustadz Azimam Awliya Ar-Rahman Pak Ustadz, ada apa ya dengan Ibu Suharni ini seperti tadi sudah terikat Terlalu terlepas lagi, terikat, terlepas lagi, seperti itu? Ya kemungkinan ini adalah salah satu dampak dari sihir-sihir robot Ya sihir robot itu sihir-sihir yang mana di dalamnya menggunakan ikatan-ikatan Ya ikatan-ikatan yang dijampi atau yang ditiupkan dengan sihir-sihir menfuh Sihir-sihir yang dihembuskan dengan hembusan-hembusan atau tiupan-tiupan yang dicampur dengan jampaian-jampaian tertentu Seringkali, pasien yang dibawah penguasaan jin berusaha memperdaya perukiah demi memecah konsentrasi Seperti ucapan-ucapan yang dikeluarkannya dan gerakan-gerakan yang tak wajar Yang di kepala minggir, keluar semuanya, takut kepada Allah Oke lagi Pak Ustadz, itu kenapa yang harus menggunakan tumbuh seperti itu? Apakah hitamnya dengan jin yang ada di dalam tubuh Suharni? Segala tumbuhan yang ditumbuhkan di perkarangan atau sekitaran manusia bisa jadi ada tanda baik dari Allah Bisa jadi itu obat yang kita tidak sadari Ya ini salah satu untuk mendetok gangguan yang ada di khaysum atau di pangkal hidung Bismillahirrahmanirrahim Tadi kita lihat gaya-gaya mereka, ada yang seperti ular dan lain sebagainya Sungguh tukang sihir di zaman Nabi Musa yang diandalkan oleh Fir'aun Itu saja hancur lebur, sujud, takluk Takut kepada keagungan Allah SWT Yang Allah karunikan kepada Nabi Musa AS Maka bagaimana dengan mu'jizat Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad Insya Allah Al-Quran bisa menjadi solusi Syifa, kesembuhan, rahmat atau juga rahmat Bagi seluruh umat beriman Melihat kondisi Suharni yang saat terapi awal Reaksinya begitu kuat, kami berpindah ke rumah beliau Tujuan untuk mencari apakah ada buhul atau jimat-jimat yang menjadi kaitannya dengan kasus sihir yang dialaminya Benar saja, Suharni langsung bereaksi kembali Ia menunjukkan sesuatu di atas pintu masuk ke rumahnya Ya Pak Mirsa, subhanallah Ini tiba-tiba beliau seperti tertarik ke atas Memang biasanya sihir-sihir digantungkan atau disiramkan atau ditiupkan di pintu-pintu rumah Ini kemungkinan tipe sihir-sihirnya manfuh Sihir yang ditiupkan Maka buhulnya tidak dapat ditemukan Tapi kita terus berusaha minta kepada Allah Agar Allah bongkar semua tempat-tempat sembunyi mereka Allah Musta'in Tak jauh, ternyata kami melihat benda yang digantungkan Kami pun mulai memasuki bagian dalam rumahnya Di depan kamar tidurnya Suharni Tim Rukiah Trans 7 kembali menemukan sesuatu yang ganjil Ada hewan semacam kumbang, ya Allah Kita akan terus lacak Jangan sampai kita tertipu oleh tingkah-tingkah mereka Tidak itu saja Ternyata ada lagi yang ditemukan Ini ada sehelai rambut Tidak mungkin, Mirsa Rambut ini bisa nempel di atas Ini adalah salah satu tipe sihir Al-Athar Sihir yang memanfaatkan Benda-benda yang pernah dipakai atau tertempel Atau justru organ-organ tubuh Termasuk Helayan-helayan rambut Yang nempeli manusia Dicurinya lalu dijampi Setelah buhul-buhul sihir Berhasil kita temukan Sekalipun mungkin masih ada yang tersimpan Atau tersembunyi Tapi kita serahkan saja kepada Allah Semoga Allah Hancurkan semuanya Sekalipun kita tidak Dapat menemukan semuanya Disini juga ternyata ada Benda-benda yang pernah ditanam Subhanallah Benda-benda seperti ini Sedikit pun tidak memberi manfaat Justru melahirkan mudarat-mudarat tertentu A'udhu Billah Suma A'udhu Billah Bersama dengan jimat yang sudah terbakar seluruhnya Suharni merasa lemas Alhamdulillah Semoga ini menjadi tanda bahwa seluruh energi negatifnya sudah lepas Ustaz Ustaz Ini kenapa ya harus menggunakan ikan kembung seperti ini Karena kasus-kasus sihir seperti ini Kemungkinan banyak sekali bercokol di dalam tubuh beliau Ada di lambungnya Sehingga kita harus kuras lambungnya Salah satu caranya adalah Dengan menetok dengan ikan kembung Ya memakan hidangan yang telah diruknya memang bukan hal yang mudah untuk pasien Walau Suharni merasakan kesakitan Tapi sedikit demi sedikit hidangan dapat dihabiskan Alhamdulillah Proses pengobatan Rukya Syar Ria kepada Suharni telah selesai Bismillahirrahmanirrahim Apa yang terjadi kepada Ibu Suharni Kemungkinan ini adalah dampak dari sihir Orang-orang yang mungkin belum ada hidayah dari Allah SWT Dahulu Rasulullah SAW juga pernah tersihir Maka hikmah dari situ Rasulullah mengajarkan kita bagaimana terbebas dari sihir Salah satunya yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT Membangun keimanan juga ketakwaan kepada Allah SWT Lalu istiqamah Rasulullah memerangi sihir itu lebih kurang 40 hari Untuk membesar di rumah Banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat dari tayangan yang baru saja disajikan Salah satunya pentingnya kita berlindung kepada Allah SWT Bukan kepada yang lainnya Perbanyak zikir pagi juga petang Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT Dari kisah Suharni dengan kasus sihir Kali ini mari kita simak kisah yang berbeda dari kota Garut Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukya Saat ini saya bersama tim sudah bersama dengan Ibu Liz Ibu Liz bagaimana Ibu keadaan saat ini boleh diperitakan kepada kami Sekarang sakit, panas, kaki Ya kalau jalan nggak kuat Nggak kuat jalan Kalau sempat yang juga duduk Nggak bisa berdiri Saat kami menggali informasi Gangguan makhluk tak kasat mata pada diri Liz semakin aktif Yang membuat wanita 42 tahun ini susah untuk melangkahkan kakinya Ustaz Azimam Awliya Ar-Rahman pun meminta Liz untuk menempelkan kaki dan tangannya langsung bersentuhan ke tanah Ya karena unsur tanah yang bersifat netral dapat menarik seluruh kekuatan negatif yang ada pada tubuh Liz Bismillahirrahmanirrahim Saudara Perlahan tapi pasti, raut wajah Elis pun membaik dan tak terlalu merasakan sakit pada kakinya lagi. Baik, Pak Mirsa, ya di sini kita bisa lihat sedikit mungkin penolakan dari Bang Sajin. Kita ikuti prosesnya nanti, kita lihat bagaimana dan apa sebetulnya yang terjadi pada beliau. Apakah betul karena dampak ruqah sebelumnya atau mungkin justru gangguan-gangguan yang sebelumnya yang mungkin tersebunyi baru dibukakan oleh Allah SWT. Tanpa mengulur waktu, lantunan ayat suci Al-Quran mulai dibacakan. Apa khasibatum an-nama khalaqanakum abthan wa an-nakum ilayna la turjahun? Wanita yang tinggal di kampung Cimacan ini mulai menunjukkan gerakan-gerakan yang tak wajar. Tolong ditetesin, Pak. Ke mulutnya. Di sedikit saja. Bismillah, ibu. Ditelan ya. Ditahan dulu di mulut. Terus, lagi. Ya, Pak Ustaz Aziman, itu kira-kira tadi diberikan apa oleh Ustaz? Ini racikan minyak ruqah. Di dalamnya ada zaitun, ada habutusaudah, juga sedikit bidara. Kita tadi kasihkan minum kepada beliau dengan tujuan untuk meluruhkan gangguan-gangguan yang ada di perut sebagai inti. Dan tadi terlihat ya, seperti getaran ke bawah, mudah-mudahan itu tanda mereka luluh keluar lewat ujung-ujung jemari. Kalau lah dia masuk dari kaki, nanti kita akan lihat bagaimana reaksinya. Juga apabila masuk lewat tulang ekor, juga kita akan tahu bagaimana reaksinya. Ya, Wallahualam. Pemirsa, air minum ruqah sangat bermanfaat. Pemirsa, air minum ruqah sangat bermanfaat bagi pasien yang terkena gangguan jin. Karena tubuh mengalami ketidaknormalan akibat gangguan. Ibu, Ibu Lis, lalu bagaimana keadaannya sekarang, Ibu? Panas. Panas, panas. Yang seperti apa, Ibu? Atau memang seperti dikasih cabai atau dikasih apa? Di setrum. Di setrum, di setrum, di setrum. Bagaimana itu, Ibu? Dalam keadaan sadar, Lis merasakan adanya energi negatif yang membuat sakit pada kakinya. Coba berdiri, Ibu lompat-lompat ya. Ustadz pun meminta Lis untuk berdiri dan meloncat-loncat. Lalu, Pak Ustadz, mengapa tadi Ibu Lis disuruh di atas dengan lo lompat-lompat? Ya, pertama untuk menjaga kesadaran. Karena tipe seperti beliau ini sangat bagus kalau ketika di Rukiah, kesadarannya kita jaga. Kemungkinan besar ada gangguan jin yang terwariskan dari leluhur. Atau jin yang pernah dipasang dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh dukun-dukun atau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Allah alam. Pemirsa, Wawan dulu pernah menuntut ilmu kanuragan. Dan beberapa bulan yang lalu pernah di Rukiah oleh kami tim Rukiah Trans 7. Saat itu pria 44 tahun ini bereaksi sangat keras. Alhamdulillah, Wawan sudah berhasil berikhtiar dan tobat sehingga tak bereaksi seperti sedia kalah. Ya, pemirsa Rukiah sekarang saatnya kita lanjutkan terapi kepada Ibu Lis. Kita sudah siapkan disini air tampungan wudhu daripada Pak Wawan selaku suami beliau. Karena khawatir disana ada lontaran ain yang menyebabkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh istri beliau. Lalu disini kita siapkan juga beberapa potongan es batu, serbuk bedara, serbuk pegagan, serbuk kayu manis, dan tiga genggam garam kerosok. Pemirsa, terapi menggunakan bekas air wudhu memang sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Rukiah setelah tahapan-tahapan yang tadi sudah dilalui oleh Ibu Lis, Ibu Lis sendiri sudah membaik. Tapi saya penasaran nih, apakah masih ada Ustadz kaitannya dengan tadi yang jinasab tadi itu? Bagaimana itu Ustadz? Ya, kita akan coba cek. Maaf Ibu, sebelumnya ada keluarga mungkin keponakan yang suka kerasukan juga. Ini keponakan Ibu, suka gangguan juga? Baik, subhanallah. Nanti saya coba izin, kita akan lihat kaitannya dengan beliau. Sinta langsung dideteksi dengan Rukiah dalam posisi berdiri. Tujuannya agar titik tempat jin bersarang dapat terbongkar. Perlahan-lahan tubuh wanita 20 tahun ini bereaksi dan hilang kesadarannya. Saya menekan bagian titik di bawah hidungnya, tujuannya untuk mengembalikan kesadaran Sinta. Ya, istighfar, buka matanya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk menyempurnakan kesembuhan Elis dan Sinta, asupan makanan bergizi akan menjadi penutup proses Rukiah kali ini. Alhamdulillah. Oke, silahkan sesungguh ini. Bismillah. Pemirsa, banyak sekali yang kita bisa petik di tayangan tadi. Maka pesan saya untuk keluarga Bapak Uawan, juga Ibu Liz. Mari kita bersihkan akidah kita, keyakinan kita, ketahidan kita kepada Allah SWT. Jangan sekali-kali lagi kita bekerja sama dengan bangsa jin. Karena Allah jelaskan, juga Allah tegaskan di dalam surah Al-Jin ayat 6. Yang mana singkatnya, dahulu ada segelintiran manusia dari kalangan laki-laki. Mohon bantuan ke gelintiran bangsa jin. Setelah itu Allah tambahkan, Allah liputi setiap kehidupannya dengan dosa dan kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.